Bu, ini kan tentang terkait sistem jurnasi kita di tingkat SMA, di area hari ini, banyak masyarakat yang merasa bingung, di Mempawah Timur itu kan tidak ada SMA. Dan di sistem jurnasi di SMA 1 Mempawah Hilir itu, kebanyakan mereka hanya menerima siswa di Mempawah Hilir saja, Bu. Jadi mereka yang di Mempawah Timur ini bingung, karena sementara kuota dari SMA di Mempawah Hilir ini terpaksa, karena tidak sedikit, Bu. Jadi mereka bingung, mau sekolah di mana yang Mempawah Timur ini, Bu. Nah, kepada Ibu sendiri, Bu, apakah akan ada perubahan atau usulan nanti ke pihak pusat gitu, Bu, terkait perubahan sistem, Bu? Karena zona untuk pendapatan anak-anak sekolah ini kan baru pertama kali yang memang misalnya ada yang memang misalnya dihimbau oleh pemerintah pusat untuk menggunakan zona. Tapi insya Allah, kita lihat nanti hasilnya bagaimana kalau memang seandainya itu menyulitkan masyarakat sendiri, ada kemungkinan zona itu akan berubah. Karena ini tahap kekal mungkin, apapun bentuk pekerjaan dari awal, pasti adalah istilahnya masih ada kekurangan, perlu ditambah atau direvisi ulang. Jadi kita lihat nanti ke depannya. Saya rasa juga kalau Mempawah Timur tidak ada istilahnya sekolah yang memang harusnya anak itu sudah masuk sekolah SMA, ya harusnya memang larinya ke SMA yang memang ada di SMA, mempawah gilir. Seharusnya, Bu, ya? Seharusnya. Tapi kalau seandainya nanti Mempawah Timur mungkin terlalu memang kesandainya zona seperti ini memang sudah langsung diterapkan, tidak ada istilahnya perubahan, mungkin pemerintah juga harus sudah menyiapkan untuk istilahnya sekolah yang berdiri di SMA yang memang diharapkan oleh masyarakat, dengan menggunakan zona itu harus ada berdiri di satu sekolah SMA. Berarti kita siap mendukung berarti, Bu. Ya, siap mendukung. Apapun bentuk pemerintahan pusat yang memang sudah ditentukan, kita pemerintahan daerah harus mengikuti apa yang memang diarahkan oleh pemerintahan pusat. Oke, kasih.